Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Seri Nancy Sukri meminta warga menikah dini untuk mendongkrak angka kelahiran di negeri jiran. Nancy mengatakan, tahun depan timnya berencana memulai program dorongan mengingat rendahnya angka kelahiran tahun lalu, menurut Departemen Statistik Malaysia. Tahun depan kami akan mengadakan beberapa program untuk mendorong masyarakat menikah dini dan selain itu, kami akan mengadakan beberapa diskusi di semua tingkatan guna mendorong masyarakat kita terutama pasangan menikah muda untuk mulai memiliki anak sejak dini ujarnya kepada wartawan, dikutip dari World of Bus pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Program-program ini juga untuk memperkuat institusi keluarga dan mengurangi angka perceraian, jadi kami juga akan mengadakan bulan keluarga setiap November untuk mendorong keakuran. Lanjutnya, dikutip dari media Malaysia Kosmo, angka kelahiran tahun lalu adalah rata-rata 1,6 bagi setiap perempuan berusia 15 sampai 49 tahun yang merupakan rekor terendah dalam 50 tahun. Angka tersebut juga menurun dibandingkan 2021 yang mencatatkan rata-rata 1,7 anak perperempuan di kategori usia sama. Datuk Seri Nensi Sukri turut meminta kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam masyarakat saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!